Intro Ada firkoh-firkoh takfiri yang mengatakan Orang megang kris itu sirik, kekuburan sirik, ini ini sirik Itu salah besar Salahnya adalah tadi Kalimat-kalimat atau kebenaran-kebenaran absolut Ini sudah jadi Kalimat ini begitu absolut di hatinya orang mu'min Sehingga ketika terganggu oleh hal-hal yang adat istiadat Kayak pegang kris, kayak apa Ini tidak mengganggu Tetap kualitas iman ini di atas Keyakinan adat membawa apa? Keris Kalau orang membawa keris menjadi sirik Karena percaya sama makhluk Orang misalnya kejawen kalau tidak bawa keris tidak nyaman Orang kota itu kalau tidak bawa ATM juga tidak nyaman Itu tidak dihukumi sirik Kamu pergi lupa bawa HP nyaman tidak? Tidak, kenapa tidak dihukumi sirik? Jadi, ini logika-logika Jadi, makanya ini Gus Reza boleh mengkritik saya Saya itu berkali-kali bilang Saya termasuk ulama yang mau bikin gerakan canggap melek Karena nanti kalau saya nisbatkan ke Rasulullah itu tidak pantas Nyalakan HP yang off Boleh Boleh tidak ke kamar mandi? Boleh Oh berarti kenceng boleh, nyalakan HP boleh Yang tidak boleh itu ingat Allah Karena mereka mengkritik wiridan, mengkritik salah Salaman Akhirnya mikir Ada tidak hadisnya orang setelah sholat nyalakan HP? Tidak ada kan? Tapi mereka nyalakan HP tidak hambatan Tapi untuk salaman Masalah Ke kamar mandi? Boleh Tapi untuk wiridan tidak? Tidak boleh Akhirnya mereka sadar Selama-lama dibisik gini yang kelompok itu Kamu itu korban aliran Supaya kamu tidak ingat Allah Ingatnya HP-nya Sehingga orang wiridan kamu kritik Orang nyalakan HP tidak kamu kritik Itu Kelompok itu adalah kelompok orang-orang Yang supaya orang Islam itu lupa Tuhannya Itu gerakan cangkamelek Tapi jadikan orang sadar Jadi ini penting Jadi Kalau kamu tidak bisa ambil agama Dengan jalan yang lurus Karena tidak bakat gitu Tidak apa-apa pakai cangkamelek tadi Karena tidak mungkin gerakan ini Dinisbatkan kepada Rasulullah Salam Kalau soal sanat saya Punya sekian sanat tentang itu Tapi tidak usah kamu ikuti Ada orang tanya Pak Kiai Kalau setan dibakar di neraka Panasan tidak? Ya panasan Lo kan setan dari abing Pak Ngapain harus panasan? Kan materinya Sama Pak Kiai tadi tidak kesulitan Dia mengambil pasir Disawurro di wajahnya Wah sakit Kiai Kamu kan dari tanah Kena tanah kok Itu ada sekian artinya Gini ya Kalau kesulitan jawab Pakai baik-baik Ya sudah pakai cangkamelek Itu saja Tapi tentu kan gerakan ini Tidak mungkin Dinisbatkan kepada para Nabi Tapi saya pastikan Meskipun tidak bisa Dinisbatkan kepada para nabi Dari segi cangkamelek tadi Tapi secara semangat itu sama Saya punya sekian contoh Benar gosir saya Tadi gosir saya Saya sengawur-ngawurnya itu Masih punya sana Itu pasang ngawur pun Masih punya apa? Sana Nabi Ibrahim itu ketika Faja'alahum juzat Dan illa kabiralahum itu Si berhala paling besar Dikasih kapak Ketika mereka geger Ini siapa yang Memang ke arah-berara kecil Kata mereka Ya kira-kira Ibrahim lagi Terus Ibrahim didatangkan Siapa yang melakukan ini semua Ini jawaban Nabi Ibrahim Ya tanya yang bawa pedal Saya kan tidak bawa Terus kata orang-orang Otak kamu itu di mana? Masa berhala disuruh nanya Kan tidak bisa ngomong Ibrahim kembalikan Lalu otak kamu di mana? Sudah tahu tidak bisa ngomong Kok disembah? Itu ada kata uffin Uffin itu kalau diterjemah Saya kira-kira ya Ya agak-agak janjok gitu Jadi sekarang dalilet janjok apa? Janjok itu dari tak su Tak tinggalkanlah suan Perkara sing elek Krono ilati wong suraboyo Kaki antrawon Akhir ngomongnya janjok Jadi mulai dulu Mulai dulu Melawan kebatilan itu Harus pakai logika yang vulgar Karena memang tidak mungkin Dengan bahasa-bahasa pria itu tidak mungkin Dan ini penting saya utarakan Nah kalau nanti tidak mungkin Dinisbatkan kepada Rasul Karena Nabi adalah Asana nasih Kita yang ambil alih saja Gus Reza saya Gus Kauhsan ini Carutang kemelek kan pantas Luas Selain bakat ya Ya sudah Natural Karena memang itu cara Cara kita menjelaskan kebenaran Saya ulang lagi itu Cara kita menjelaskan apa? Kebenaran Mau gak mau? Saya pernah ditanya sama seseorang Gus beberapa nabi itu kan poligami Poligami itu bukti hipersek Karena yang tanya itu orang nasionalis Yang gak pati senang Islam Terus tak balik tanya Perempuan itu makhluk lemah gak? Ya lemah Kalau norong lama satu itu gimana? Ya baik Kenapa nolong dua jadi tidak baik? Harusnya kalau nolong tiga tidak baik Tapi saya ada dukung poligami Ini cerita Setidaknya mereka jadi ingat Saya itu pernah ditanya Agak-agak orang ateism Dia benci Islam Pertanyaan kedua Kenapa dalam perang itu Seakan-akan nabi itu perampok Hartanya orang kafir disita Kemudian menjadi honi Honi mah Itu kan kayak ngerampok Terus saya tanya gini Kalau ada penjahat ke rumah kamu Kemudian pakai senjata api Setelah kamu ringkus Itu senjata api kamu kembalikan Apa kamu sita? Oh ya saya sita Kalau tak kembalikan Dipakai ngerampok lagi Ya sama seperti itu Kalau kekuatan mereka dikembalikan Yang akan dipakai kekuatan mereka Selagi Jadi Ya lagi-lagi ini kemenangan orang serius Karena nanti guyanya sudah dintak Nah kenapa saya ngajar Begitu rilek Begitu santai Karena pikiran saya sederhana Akal sehat Pasti dipaksa menerima apa? Kebenaran Sehingga kebenaran itu Tidak usah kamu ngomongkan Secara serius Secara Tidak perlu Kebenaran itu mudah diterima Saya itu pernah ngaji berkali-kali Di Jogja Di mana-mana Sampai ada buku Seorang dokter Nulis tesisnya itu Bangga lagi menjadi muslim Setelah ngaji saya itu Karena saya menerahkan itu ringan Orang Islam itu harus mencintai Allah Ciri utama cinta itu Tidak tegang Rilek Saya bilang begini Kalau kamu pernah satu tahun Diberatisi orang rumah Makanan Kamu kira-kira itu Mudah tidak mencintai orang Yang berjasa sama kamu Minjemin rumah dan kasih makan gratis Mudah kan? Apalagi kita Kita ini mudah mencintai orang Yang minjemin mobil satu tahun Ngasih rumah satu tahun Apalagi selamanya Kenapa kita tidak mudah Mencintai Allah Yang memberi kita bumi Air Oksigen Semuanya kita dikasih Allah Akhirnya mereka mikir Mengcintai seseorang yang ngasih Dalam durasi satu tahun saja Mudah apalagi mencintai Allah yang ngasih kita Tanpa Batas Itu disebut Orang mu'min itu mudah sekali Mencintai Allah Caranya dilatih tadi Kita mudah mencintai orang Yang berjasa sama kita Kenapa tidak mudah mencintai Allah Yang tentu Jasanya lebih besar Lebih besar Nah Karena akhir-akhir ini Banyak orang yang terlalu Nalbir Terlalu Kata Nabi kan Beshiru Walatu Nafiru Yashiru Walatu As Siru Saya bikin gerakan Pokoknya semua orang mu'min Pasti masuk surga Nanti soal ada kesalahan-kesalahan Kecil yang menjadikan orang Su'ul Khotima Itu sifatnya Kehati-hatian Jangan menjadi hukum Hati-hati itu Tidak menjadi Hukum Kalau kamu nyupir Hati-hati itu Bukan berarti Pasti kecelakaan Tidak Hati-hati itu Ya hati-hati saja Tidak menjadi Hukum Ini penting saya utarakan Karena kubu sebelah Kampanye yang sudah tadi Setiap mati Mesti tenang bersama Bapak di Surga Sementara kita mau kampanye Kamu sholat Tidak mesti diterima Haji Tidak mesti diterima Jadi kiai Tidak mesti masuk surga Coba kalau kita kampanye Gitu terus Yang mau jadi muslim itu Siapa Jadi ini sudah Tak perhitungkan Matang-matang Saya milih matang Seperti itu Ya ini Saya pikir sudah Ini Pembandingnya Supaya Punya waktu Saya suka Sekali Ini yang Sesi terakhir Sesi terakhir Saya akan cerita Karena Ada iklan sebentar Dari ibu-ibu Pentolan Mik kurang dekat Kemulutnya Gus Bahak Sehingga Suaranya Tidak terdengar Sampai Ke belakang Pentolannya Didekatkan Gus Ini kalau ngomong Konotasinya Itu mesti Nyerempet Sudah apa ya Sudah Ahlinya Disitu Jangan lupa Subgram Jangan lupa Subgram Jangan lupa Sampai jumpa Terima kasih